bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Oting disini di channelnya Tongbos yang siap membantu masalah bos bis semua di video ini Oting mau review lagi salah satu referensi obat untuk obat batuk anak, ini ada anak konidin OBH, nah tapi sebelum ke reviewnya Oting mau disclaimer dulu, jadi disini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan ataupun dokter, jadi yang di review disampaikan di video ini tuh berdasarkan yang Oting baca infonya dari kemasan obatnya langsung atau dari website kesehatan resmi jadi si anak konidin OBH ini tuh dia itu sirup obat batuk dan flu buat anak yang hadir dengan rasa strawberry terus ini tuh cocok banget ya buat anak-anak karena memang dibikin rasanya rasa strawberry yang pasti insya Allah anak-anak pun suka nah kemasannya satu ini tuh satu kemasan kecil ini tuh dia 30 ml dan disini dia tertuliskan tanpa alkohol jadi insya Allah aman ya terus untuk kandungannya disini udah tertulis ada paracetamol, ada sukus liquiriti ada ammonium chloride, ada pseudofederin HCI dan ada chlorphenamin maliade ya terus nah di bagian sininya kita bisa lihat ini lebih jelasnya lagi jadi di tiap sendok takar sebanyak 5 ml itu dia mengandung paracetamolnya 120 mg sukus liquiritnya 100 mg dan ammonium chloridenya 50 mg Terus Sudofedrine-nya SCI-nya 7,5 mg Dan Chlorphenamine Maliate-nya 1 mg Nah ini tuh obatnya bisa dikonsumsi mulai anak 2 tahun sampai 12 tahun ya Bosbis Takarannya itu 3 kali sekali Untuk 2-6 tahun itu 1 sendok takar aja Sementara kalau udah 6-12 tahun itu 2 sendok takar Nah ini kasih lebih jelasnya diterus disini Dia itu untuk meredakan batuk Terus kayak gejala demam Gejala flu kayak demam Sakit kepala, idung tersumbat Terus bersin-bersin Nah buat penyimpanannya nih Bosbis simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius ya Terus obat ini tuh bisa menyebabkan kantuk Itu salah satu efek sampingnya mungkin ya Tapi lebih lengkapnya bisa dilihat di brosur katanya Nah anak konidin ini tuh dia diproduksi sama PT Konimex Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia Terus disini ada box warningnya atau box perhatiannya biasanya Katanya dia nggak boleh diberikan pada penderita yang pekat terhadap obat simpatomimetic lain Kayak efedrin, venilfropanolamin, ada venilatrin juga Terus penderita tekanan darah tinggi berat Yang mendapatkan terapi obat antidepresan atau MAO Ya tipe pengabat MAO Terus nggak boleh melebihi dosis yang dianjurkan disini ya Dan hati-hati penggunaan pada penderita yang tekanan darahnya tinggi Atau punya potensi tekanan darah tinggi atau stroke Dan penderita dengan berat badan berlebih atau overweight Atau penderita usia lanjut Nah kalau misalkan udah 3 hari gejala flu-nya itu nggak berkurang Segera hubungi dokter ya, bos bias Terus hentikan penggunaan obat ini jika memang pas udah konsumsi Malah jadi susah tidur, jantungnya berdebar dan juga pusing Nah untuk harganya, harganya itu 1 kemasan 30 ml itu Dia yang otting lihat di opotik online itu sekitar 8 ribuan Jadi lumayan murah Dan ini bisa ditemuin di toko obat, opotik atau di warung mungkin ya Bisa juga Nah kita langsung buka aja kemasan obatnya Jadi dia udah ada kemasan botol kecilnya Terus ada brosurnya juga Sama ada sendok takarnya Jadi memudahkan banget pas konsumsi obatnya ya Si sendok ini tuh udah ada takarannya juga nih di sebelah sini Jadi beberapa, untuk anak berapa tahun kan Kayaknya ada tuh tulis juga Nah ini sesuai dengan sendoknya Terus kemasannya kecil aja kayak gini Karena dia cuma 30 ml Terus kemasannya dari plastik juga Jadi nggak akan rawan pecah gitu ya Terus kalau di brosurnya Ini tadi yang sama kayak box warna yang ada di dusnya Terus komposisinya udah juga Nah cara kerja obatnya dia Sebagai analgesik antipiretik ekspektoran Anti istamin dan nasal dekongestan katanya Terus kegunaannya tadi udah juga Nah kontraindikasinya penelita dengan gangguan fungsi hati yang berat Gangguan jantung dan diabetes melitus Terus penelita yang hipersensitif terhadap komponen yang ada di obat ini nih Bos bis ya Terus lihat smoke warning tadi udah dibacain juga Nah hati-hati penggunaan pada penelita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal Blokoma Provi prostat Provi prostat Hiperteroid dan retensi urin Nah terus obat ini juga nggak dianjurkan Digunakan buat anak 2 tahun Wanita hamil dan menyusui Kecuali memang ada resep dari dokter ya Bos bis Terus selama minum obat ini tuh Nggak boleh Mengendarai kendaraan motor atau menjalankan mesin Tapi karena anak kecil jadi nggak mungkin ya Terus hati-hati juga penggunaan bersamaan dengan obat yang menekan susunan saraf pusat katanya Nah efek samping lebih jelasnya tertulis di brosur Jadi dia bisa menyebabkan kantuk Gangguan pencernaan Terus gangguan psikomotor Taki kardi Aritmia Mulut kering Terus ada palpitasi juga Retensi urin Nah tapi kalau misalkan Penggunaan dosis besar dan jangka panjang Itu juga bisa menyebabkan kerusakan hati katanya ya Interaksi obat Jadi penggunaan bersama antidepresan tipe pengamat MAO Dapat mengakibatkan krisis hipertensi Nah ini cara penyimpanannya tadi udah Saya sebutin juga ya Bos bis Jadi itu aja Review dari Anak kondidin OBH Mudah-mudahan bermanfaat buat bos bis semua Jangan lupa di like, komen, dan subscribe videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan subscribe